Halo girls, welcome back to my channel Untuk video hari ini, aku akan nge-review sesuai janji aku Kalo misalnya kalian penasaran makeup look yang aku pake sekarang ini, aku udah bikin tutorial sebelum video ini, jadi pastikan kalian liat videonya Dan sekarang aku mau nge-review oval brush yang tadi aku bilang di video sebelumnya Oke, ini mereknya Beauty Story Ini adalah lokal brand, kalo misalnya kalian masih belum familiar dengan namanya Karena banyak yang berpikir kalo ini tuh brand Korea Tapi sebenernya ini tuh produk lokal, terus jadi mereka itu ngirimin aku beberapa produk, jadi yang pertama oval brush, yang kedua lip cream, dan yang satu lagi itu eyeliner yang aku pake di bagian bawah mata aku ini Tapi sekarang aku mau nge-review oval brushnya karena yang paling menonjol itu adalah oval brushnya So Jadi tadi aku udah pake keempat-empatnya dan reaksi aku tentang oval brush ini Pertama, aku suka sama packagingnya mereka, jadi kotaknya itu bentuknya cute banget Jadi kalo misalnya kalian penasaran kotaknya seperti apa kalian bisa liat di Instagram aku Dan yang kedua, mereka bener-bener high quality banget Jadi gak, apa ya Bukan oval brush yang murahan gitu, jadi memang satu set ini isi 4 itu sekitar sorry 230 berapa Nanti pokoknya kalian liat aja di link di bawah Nanti akan aku tulis website mereka dan juga Instagramnya Sekarang oval brush yang pertama yaitu yang ukuran besar Ini aku gunain tadi untuk nge-blend mineral dd loose powdernya Terus reaksi aku sih dari yang aku pake itu mereka memang permukaannya itu padat banget Jadi kalian gak perlu khawatir kalo misalnya nantinya akan ngebekas bentuk kuas gitu di wajah kalian Enggak, jadi memang ini bagus banget untuk nge-blend cream, liquid ataupun yang powder Aku suka dari brush ini tuh dia ringan banget di tangan dan ini gak berat Jadi kalo misalnya kalian nge-blend buru-buru juga gak ribet lah pokoknya Jadi aku suka banget sama brush ini Terutama untuk mengaplikasikan mineral dd Tapi kalo misalnya kalian mau nge-aplikasikan liquid juga gak masalah Karena memang oval brush itu diperuntukkan untuk semua jenis tekstur Seperti yang aku bilang tadi dari mulai powder, liquid, cream dan lain-lain lah pokoknya Kita lanjut ke oval brush yang kedua yaitu untuk ukuran yang lebih kecil lagi Ini aku gunain tadi untuk mengaplikasikan highlight Sorry kalo misalnya aku agak-agak loading gitu karena aku biasanya gak pernah ngomong sepelan ini karena Syakila udah tidur aku gak mau ngebangunin dia Jadi tadi tuh aku pake ini untuk mengaplikasikan highlight di bagian tulang pipi aku dan reaksinya itu Oh my god Ini tuh lembut banget dan aku saranin kalo misalnya kalian tipikal orang yang senang menggunakan contour cream atau cream contour kalian bisa pake ini karena memang ini bisa ngebantu nge-blend juga di bagian bawah tulang pipi sebelah sini ini bagus banget untuk cream contour ataupun misalnya kalian untuk menggunakan eyeshadow juga ini juga bisa Kalo tadi aku menggunakan eyeshadow-nya itu menggunakan oval brush yang satu lagi Nah sekarang kita lanjut aja ke oval brush berikutnya Ini satu set dengan oval brush yang tadi Ini yang aku bilang tadi aku gunain untuk menggunakan eyeshadow Ini enak kan? Pisan Ini enak banget untuk mengaplikasikan eyeshadow jadi kayak terutama untuk di bagian sudut luar mata itu dan udah gitu pada saat nge-blend ke bagian crease-nya itu juga dapet Jadi ini kayak semacam blending brush tapi versi oval brush-nya gitu lah Aku bingung ngejelasinnya tapi yang pasti intinya gitu Terus ini juga bisa digunain untuk concealer Jadi kalo misalnya kalian punya jerawat seperti aku sekarang di bawah sini Sebenernya kalian bisa pake oval brush yang kecil yang mini ini Tapi aku lebih prefer kalo misalnya ngegunain ini tuh untuk eyeshadow Seperti untuk meng-highlight inner corner mata aku ataupun menggunakan warna yang lebih gelap untuk membuat makeup look itu lebih berdimensi Oke sekarang kita lanjut ke oval brush yang terakhir Air ini aku gunain untuk meng-contour Ini juga bagus untuk meng-contour bagian hidung dan juga bisa digunain untuk meng-aplikasikan alis Ini enak banget untuk nge-blend atau nge-aplikasikan cream atau sejenisnya gitu Jadi tapi aku lebih suka ini kayaknya untuk dijadiin contour apa? Ava brush untuk meng-contour bagian hidung karena tadi bener-bener apa ya? Precise gitu Jadi bener-bener pas banget di bagian hidung aku ngebentuk hidung akunya juga jadi pas Biasanya aku kayak susah gitu Kalo misalnya aku pake angle brush yang biasa yang aku pake itu yang kecil itu Nah kalo ini tuh munggah Ini bener-bener ini enak banget untuk nge-contour bagian hidung Dan juga kalo misalnya kalian suka menggunakan eyebrow yang teksturnya itu lebih ke arah powder Ini juga bisa Oke sekarang kesimpulannya Kalo misalnya kalian pengen coba oval brush tapi dengan isi satu set Nggak mau satu-satu dengan harga yang nominalnya yang pas Menurut aku, aku highly recommend untuk Beauty Story ini Karena dia satu set itu udah ada empat Jadi semua oval brush ini tuh bisa digunain untuk semua jenis Apa ya? Pengaplikasian dari mulai foundation Bedak Ada untuk concealer, ada untuk eyeshadow, ada untuk meng-contour, ada untuk meng-highlight juga ada Jadi kayak misalnya udah all-in-one brush gitu Dan untuk nominal harganya itu Kalo gak salah aku sempet liat di website itu sekitar 200 ribuan lebih Tapi menurut aku dengan kualitas yang luar biasa dan bagus banget Why not gitu Jadi ya itu dia Balik ke diri sendiri Kalo misalnya kalian pengen coba oval brush Aku rekomendasiin merek Beauty Story Karena memang dia udah ada satu set gitu Isinya juga udah empat Terus ya itu aja sih video dari aku Pastiin kalian subscribe ke channel aku Like videonya dan juga komen di bawah Kalo misalnya kalian ada pertanyaan Terus pastiin kalian liat deskripsi box dulu Sebelum kalian tanya untuk harganya ya Okay, bye